Intro KPU Kabupaten Sumbawa mulai mendistribusikan semua jenis logistik pemilu presiden dan legislatif untuk pemilu 17 April mendatang. Puluhan petugas dan relawan dilibatkan dalam pengemasan logistik di gudang KPU Gedung Islamic Center Kota Sumbawa Besar. Beberapa logistik yang rawan basah terlebih dahulu dibungkus rapi oleh petugas dengan plastik, agar dalam kondisi aman selama di perjalanan. Setelah di-packing, semua logistik lalu dimuat ke dalam truk-truk yang akan mengangkut logistik ke kantor camat di wilayah masing-masing. Puluhan petugas keamanan dari anggota Polres Sumbawa dan Satbrimopol dan Nusa Tenggara Barat terlihat melakukan pengamanan di gudang serta diikutkan dalam setiap truk yang akan mengangkut logistik. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Muhammad Wildan mengatakan, Distribusi awal didahulukan untuk wilayah terpencil dan terisolir serta wilayah pulau-pulau yang menggunakan kendaraan khusus. Muhammad Wildan merincikan logistik yang didistribusi tahap satu ini adalah untuk kecamatan Ropang, Sebanyak 4.618 surat suara serta kebutuhan lainnya. Kecamatan Lantung sebanyak 2.580 surat suara, Kecamatan Lunyuk 4.622 surat suara, Kecamatan Orong Telu 3.791 surat suara, Batu Lantai 8.506 surat suara, Tarono sebanyak 12.538 surat suara, dan Kecamatan Labuan Bada sebanyak 4.704 surat suara untuk 4 pulau di wilayah tersebut. Wilayah ini merupakan wilayah di pegunungan dan di pulau-pulau yang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan khusus. Sesuai dengan keadaan kondisi geografis masing-masing, misalnya contoh di Batu Lantai, jadi kita menggunakan kendaraan yang melalui ke sana, contohnya adalah tol dan sebagainya. Sedangkan yang ada di wilayah Tarano, ingin menggunakan kendaraan yang biasa di lantai. Sedangkan untuk di kepulauan, penting kita menggunakan kendaraan yang biasa, yaitu menggunakan kapal yang punya berangkat. Sementara untuk wilayah terdekat dan perkotaan logistik akan didistribusi pada H2 pencoblosan, KPU menjamin pada H1 semua logistik sudah tiba di lokasi TPA, TPA masing-masing di semua TPS. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV Terima kasih telah menonton!